Sahabat Budaya Berikut, cara mengisi dokumen administrasi apresiasi pelaku budaya tahun 2020. Sebelum melakukan pengisian, siapkan dokumen-dokumen berikut. File digital kartu tanda penduduk yang asli, File digital kartu keluarga, File digital nomor pokok wajib pajak bagi yang memiliki, File digital halaman depan buku tabungan Bank Nasional yang masih aktif, yang memuat nama, nomor rekening, dan nama bank. Nama di buku tabungan harus sesuai dengan nama di kartu tanda penduduk. Serta, karya pelaku budaya dalam bentuk file video format MP4, file suara format MP3, file foto digital format JPEG, atau file dokumen format PDF. Pengisian dokumen administrasi ini dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla, Safari, dan lain-lain. Anda bisa melakukannya dengan menggunakan komputer, laptop, ataupun telepon pintar. Pada kotak alamat, silakan ketik apb.camdickboot.go.id, lalu tekan Enter. Kita akan diarahkan ke laman utama. Langkah pertama adalah pengecekan nomor induk kependudukan. Masukkan nomor induk kependudukan Anda, lalu klik Cari. Nomor induk kependudukan yang Anda masukkan harus sama dengan nomor induk kependudukan yang Anda daftarkan pada borang pelaku budaya terdampak COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan. Setelah Anda memasukkan NIC dan mengklik Cari, akan muncul kolom pertanyaan Apakah Anda berstatus pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil? Sebagai informasi, program pelaku budaya ini difokuskan kepada para pelaku budaya yang saat ini tidak memiliki pemasukan lain di luar kegiatan kebudayaan. Jika Anda bukan pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil, klik Tidak. Nama Anda akan tertera sebagai penerima layanan perlindungan pelaku budaya, lalu klik Selanjutnya. Pada laman registrasi, masukkan kembali nomor induk kependudukan Anda. Masukkan nomor kartu keluarga Anda, kemudian klik Lanjutkan. Silakan membuat password untuk akun Anda, minimal 6 karakter, serta pastikan email dan nomor ponsel Anda tetap aktif. Jika sudah selesai, klik Lanjutkan. Anda telah berhasil melakukan proses registrasi. Silakan klik Masuk untuk melengkapi dokumen-dokumen dan karya Anda. Pada laman login, masukkan kembali nomor induk kependudukan Anda, kemudian masukkan password yang Anda telah buat, lalu klik Masuk. Pastikan bahwa dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Jika belum, silakan melengkapi terlebih dahulu. Tenggat paling lambat pengisian dokumen ini tanggal 10 Juni tahun 2020 pukul 23.59. Jika dokumen Anda sudah lengkap, klik Mulai, Unggah profil data. Pilih nama bank, masukkan nomor rekening, masukkan nama pada buku rekening, Unggah file digital buku rekening Anda dengan klik Browse, pilih file digital buku rekening Anda, lalu klik Open. Unggah file digital kartu tanda penduduk Anda, klik Browse, pilih file digital KTP Anda, lalu klik Open. Unggah file digital NPWP Anda jika ada, klik Browse, pilih file digital NPWP Anda, lalu klik Open. Jika keseluruhan proses tersebut telah selesai, klik Simpan, lalu klik OK. Selamat! Profil data Anda sudah lengkap. Silakan menuju ke tahapan unggahan karya, klik Lanjutkan. Bukti karya yang diunggah adalah karya pelaku budaya sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran. Pada laman ini, klik Unggah karya. Untuk mengunggah karya, klik Browse, pilih file digital karya Anda, klik Open. Kemudian, tuliskan penjelasan mengenai karya yang Anda buat, lalu klik Upload. Karya yang diunggah maksimal 3 file. Setiap file, maksimal berukuran 50 MB. Jika proses ini telah selesai, klik Simpan. Pastikan kembali karya Anda telah terunggah dengan baik, lalu klik Lanjutkan. Pada laman Unggah Dokumen, klik Tanda Tangan Elektronik. Tanda tangan digital Anda dibutuhkan untuk melakukan validasi 4 buah dokumen yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Berita Acara Pembayaran, dan Kuitansi. Silakan melakukan tanda tangan digital pada tempat di bawah ini. Setelah selesai, klik Save. Jika keseluruhan proses pada laman ini telah selesai, maka pengisian dokumen yang Anda lakukan untuk sementara sudah cukup. Klik nomor KTP Anda di pojok kanan atas, lalu klik Sign Out. Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Jika dokumen Anda telah terverifikasi, Anda akan menerima notifikasi melalui email dan WhatsApp yang telah didaftarkan. Sekian panduan mengisi dokumen administrasi apresiasi pelaku budaya. Terima kasih. Jaga kesehatan dan kreativitas selalu. Salam Budaya! Terima kasih.